Kamis 26 Oktober 2017 kemarin, tim pemerintah daerah Musi Rawas kembali melakukan rapat bersama PT Agro Katilama dalam membahas indikasi penyerobotan lahan terminal peti kemas yang ada di desa Durian Remuk, kecamatan Muara Bliti. Upaya pemasangan patok pembatas masih menemui kendala, pasalnya pihak perusahaan masih merasa keberatan jika harus dipasang patok pembatas. Sedangkan untuk tracknya belum diketahui, rapat penyelesaian senggata lahan ini masih dipimpin langsung oleh asisten satu bidang pemerintahan. ESE Preskodesi hingga ditemukannya titik penyelesaian dan telah diketahui oleh pihak perusahaan PT AKL bahwa lahan terminal peti kemas masuk ke dalam izin lokasi tanpa mengetahui adanya lahan peti kemas di areal tersebut. Dalam kesempatan rapat yang kesekian kalinya ini, pihak perusahaan hadir sebanyak dua orang, namun bukan dari unsur pimpinan PT AKL. Sehingga atas perintah asisten satu, diharapkan untuk pemasangan patok pembatas harus tetap dilakukan. Menggunakan GPS kita sama-sama track, kami bisa bilang bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah ke arah pematokan mungkin kami belum bisa lakukan. Dan kalaupun nanti pihak dari Bapak bisa juga untuk tetap melakukan pematokan, saya harapkan ada secara tertulis yang akan kami lakukan kepada internet. Gilang Artoni, Selampari TV Selamat menikmati! Selamat menikmati!